Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara masuk atau login pertama kali di akun Office 365 Login ini sebenarnya sepilih atau gampang atau mudah Namun untuk beberapa orang itu kadang-kadang mengalami kesulitan Atau itu akan saya berikan tutorialnya bagaimana cara login atau masuk pertama kali menggunakan akun Office 365 Yang pertama adalah kita ketik portal.office.com Setelah itu kita enter Nah maka muncul tampilan pertama kali adalah seperti ini Coba saya besarkan Nah kadang tidak muncul tampilan seperti ini Kadang-kadang muncul tampilan ini Seperti ini sudah muncul akun Office 365 yang pernah kita pakai atau pernah kita login Perlu diketahui bahwa akun Office 365 ini kadang-kadang ada yang belum tahu ya seperti apa sih bentuknya Akun Office 365 itu cirinya adalah emailnya itu perekstensikan dengan domain Misalkan disini adalah matematikanusantara.id Atau kalau nanti akun yang dimiliki oleh sekolah itu adalah .sch.id Misalkan semanduabayan.sch.id Itu adalah contoh atau format dari akun Office 365 Jadi emailnya bukan email personal Bukan gmail.com, bukan yahoo.com, bukan outload.com Emailnya berupa ekstensi berupa domain Bisa .com, bisa ..id, bisa .sch.id untuk sekolah Dengan demikian akun Office 365 itu tidak bisa dibuat sendiri Harus dibuatkan oleh admin dari Office 365 Oke, ada dua kemungkinan Bila memang kita sudah pernah menggunakan akun Office 365 Maka muncul seperti ini Maka kita klik gunakan akun yang lain Atau kalau memang kita belum pernah punya akun Office 365 Maka muncul tampilan seperti ini Bila muncul tampilan seperti ini Maka ini kita hapus terlebih dahulu ya Kita hapus terlebih dahulu Kita tidak bisa membuat sendiri ya Maka jangan sampai membuat klik buat sekarang Karena tidak akan bisa membuat akun Office 365 Mau tidak mau harus memasukkan email yang pernah diberikan oleh sekolah atau institusi ya Oke, dalam hal ini saya akan mencoba login menggunakan email yang sudah ada ya Yaitu misalkan ini ya Nah, saya coba akun ini Yaitu tinggal saya masukkan Kemudian saya masukkan Masukkan Sandinya Klik selanjutnya ya Kemudian masukkan Sandi Klik masuk Nah, berikutnya disuruh memperbaiki Sandi Saya bacakan ya Perbarui Sandi Sandi perlu diperbarui karena Anda masuk untuk pertama kalinya Atau karena Sandi sudah habis masa perlagunya Untuk memperbarui Sandi Pertama kita masukkan Sandi saat ini Yaitu Sandi yang tadi sudah diberikan oleh sekolah atau oleh institusi ya Masukkan saja Nah, kemudian buat Sandi yang baru Sandi yang baru ini terserah Kita ya Yang penting mudah diingat Keleman dari kita Itu kadang-kadang membuat Sandi tapi dirupakan Oke, kemudian konfirmasi Kita ulang Harus sama Ini kalau tidak sama maka Tidak mau ya Coba Nah, ini tidak cocok ya Ini harus Sama Oke, berikutnya Klik masuk Nah, kita Lihat Nah, inilah tampilan Dari Office 365 Kita tulis saja ya Ini adalah menu-menu Atau fitur-fitur dari Office 365 Yaitu ada Outlook Outlook ini adalah emailnya Kemudian OneDrive Ini adalah tempat untuk menyimpan File secara online ya Ini adalah Word online Excel online PowerPoint online Dari semua ini adalah sebuah online ya Ini forms Ini untuk membuat forms online Kemudian Teams Ini untuk membuat Kelas digital Jadi, sampai di sini Tutorial saya Bagaimana cara Masuk atau login Pertama kali Ke Office 365 Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa